Nah sahabatku semuanya kawan-kawan ku kini setelah inilah desa bahano ya tuh nah setelah beberapa jam ya sebenarnya kemarin kami sampai ya kami sampai itu kami berangkat itu pagi-pagi ya sampai kemarin sore malam ya sampai disini lalu kami tidur di rumah ini nah ini paginya ya ini pagi-paginya ini persiapan kami telah sampai ya sahabatku lalu saya bikin video ini pagi-pagi ya pas sesampainya kami disininya inilah rumah Oh ada ipar saya ya ini rumah kami yang rumah yang kami tujuh ya Nah kami jadi saya membawa kita ya kami akan bermalaman disini ya Nah ini parit pikat burung puling sama burung serinditnya sebat jel semuanya ya Nah tadi Oh ada yang dilepas ya di sini ya pagi-pagi sekali ya dilepas nah nah ini burung parit pikat burung serinditnya ada yang datang ya burung serinditnya enggak cor sekali ya di sini nah nah inilah keadaan di sekitar toni rumah di desa Bahano sahabatku semuanya ya sahabat jel semuanya itu burung papuling ya ini gerimis-gerimis rada-rada hujan ini ya sahabatku semuanya nah inilah rumah yang kami tujuh ya kami ini sudah berada di desa Bahano ya sahabat jel semuanya nah ini rumah nah itu burung serindit burung serinditnya terdengar tak ternyata ada burung serindit yang liar ya menghampiri nah tuh disitu nah ini parit pikat burung serindit yang kita bawa ya yang kami bawa ini ada lima ekor ya nah ini persiapan ini mau berangkat lagi ya melacak burung puling mencari ikan menjelajah di dalam hutan di areal desa Bahano ini ini jalur kelasin nanti kami masuk ke jalur kelasin tronoibusang disana ya nah inilah keadaan rumah disini yang kami tujuh ya ini adalah rumah adek ipar saya ya sahabat semuanya nah ini omput ini nah ini rumah ini tetap di sebenarnya enggak pernah dianu ya enggak pernah ditinggal tetapi ada oh pihak keluarga yang tinggal disini biar menjaga rumahnya biar tetap oh baguslah biar tetap bersih oh terjaga ya rumahnya nanti kalau enggak ada orang bisa rusak rumahnya ya sahabat semuanya nah inilah o desa Bahano ya sahabat jel semuanya dulu ini perusahaan disini ya dulu ya ramai sekali nah ini ada rumah Bapak Kadir ya yang besar itu nah kita akan lihat pemandangan di depan kita ini nanti ya nah ini persiapan ini ini langsung mau memikat menyembulut pada hari ini ya langsung go nah karena kita sudah sampai nah itu ada gunung itu sahabat jel di depan ini ada gunung itu ya itu tertutup oleh awan ya sahabat semuanya kita akan maju ke depan lagi ya melihat oh siapa tahu sahabat jel semuanya belum pernah kesini ya ini adalah desa itulah gunungnya ya sahabat jel semuanya yang berada di depan rumah adik ipar nih ya yang berada di desa bahano ini oke kita akan maju lagi ke depan nah itu adalah login ya login untuk pengangkut batang yang besar-besar sekali ya sahabat jel semuanya nah nah ini dia ya rumah yang paling besar disini adalah rumah Bapak Kadir ya dan dia membuka sembako warung sembako ya membiaya semua yang ada disini ya tempat oh bos lah ya lah bos lah dia itu semuanya karena banyak duitnya ya nah ini loginnya ini mungkin berumuran saya kurang tahu juga ya 100 tahun lebih mungkin ya itu mungkin apakah mungkin ya Nah inilah dia ya beginilah kondisi di desa bahano ini ya yang sangat jauh dari kabupaten murung raya ya sahabat jel semuanya jauh dari Oh jauh dari jangkauan ya desa yang paling sedikit sekali penduduknya ya dan nah ya itu tadi rumah adik ipar saya ya sahabat jel yang kami tinggal 7 kami bermalaman ya di situ nah sana ada juga ya 12 pondok juga ya Nah inilah desa bahano ya sahabat jel semuanya semua tahu yang belum tahu ya Nah beginilah desa bahano ya desa terpencil ya terjauh ya dari kabupaten murung raya Nah itu rumah adik ipar tadi ya Oke sekian dulu ya terima kasih